hai 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 cek vulgar yang diduga milik share ini dengan pria bule bocor bahasanya dipending sampai laki sehkini negeri buleков ini ya hai 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 you Isu seputar share ini makin hari memang gak ada habisnya Apalagi sejak ramai digosipkan cerai dengan Reino Barat Warganet ramai-ramai mengulik masa lalu sang penyanyi di masa lalu Segala macam kabar miring tentang rumah tangga Syahrini dan Reino Barat pun tersiar dan bermunculan di media sosial Terkini beredar sebuah cernesun dibuka milik Syahrini dengan seorang lelaki bule Gosipnya bule tersebut adalah ayah angkatnya Warganet yakin bahwa cek tersebut milik Syahrini karena berasal dari caranya mengetik di DM Feral Bramasta beberapa waktu lalu Feral Bramasta menunjukkan misi DM pelantun sesuatu itu karena sedang membantunya mengurus risa yang hilang di Jepang Ketika Syahrini di DM terlihat sama dengan di Whatsapp yang mana menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris Dalam chat lawas yang feral tersebut sosok yang diduga Syahrini dan ayah angkatnya sedang membahas mantan kekasih wanita 40 tahun itu Bapak harus janji untuk memaksanya temani aku liburan aku sendirian Bapak aku janji gak akan memaksa di apapun Pintas Syahrini pada tangkapan layar chat pertama yang diunggai dalam bedan ofisial 99 Lalu pada tampilan tangkap layar selanjutnya sosok diduga Syahrini memuji H yang nilai tampan seperti anak kecil Ini di rumah H masih ganteng seperti anak kecil ujar sosok yang diduga Syahrini Lalu sosok diduga Syahrini mengatakan sering memandikan H hingga membersihkan tubuhnya sampai ke kaki Karena aku urus semua badan dia tanya sekarang siapa yang suka mandiin dia pakai sabun mandi dan aku gosak sampai ke kaki dia Aku suka mandiin dia apakah dia ingat itu ujurnya Unggan ini lantas di komentari banyak warga net mereka Syahrini menyukai lelaki yang terlihat seperti anak kecil Harga diri Anjilat sayakimono Syahrini telah-telah darutian sastro Neku kentur berluka nilai tanggungan Indonesia Setelah kasus cinta segitiga bersama Lina Maya dan Rino Berak Ketika Syahrini kini menjadi patik yang menarik untuk diikuti Ditambah mencoba isu perceraian antara Syahrini dan Rino Berak yang sedang menjadi perbincangan hangat Bahkan saat ini tidak sedikit masyarakat yang membandingkan Syahrini dengan selebriti Indonesia lainnya Salah satunya perbandingan antara Syahrini dan Dian Sastro saat menggunakan kimono Perbandingan Syahrini dan Dian Sastro saat menggunakan kimono ini dibagikan oleh akun Instagram Echongli Will Neverday Dalam umat tersebut tampak foto Dian Sastro yang sedang selfie di dalam mobil saat mengenakan kimono Lalu terlihat juga foto Rino Berak dan Syahrini yang menggunakan kimono saat sedang duduk bersama Di saat seaslim yang tukang lomerat umur 40 tahun tersusunan turistop Nyaku isu konglo melaroti umur 38 perintah selamanya Tulis Echongli Will Neverday Prinses yang punya seluruh bumi dan lautan sekalian kata Telpon musnah siru jangka perayaan ini sambungnya Berbagai tanggapan belayangkan netizen dalam komentar postingan tersebut Kalau jantik natural mah gitu gak banyak gaya yang jelek yang biasanya kebanyakan gaya Setiap foto siru ini selalu pakai kacamata dan soklet Kutek dan juga posting manggap-manggap ujar Ada pula yang tega bawa Rino Berak disebut kalau memilih istri Rino Berak yang kayak salah pilih istri sepertinya tulis netizen lain Jauh dia sastra dari jaman SMP Dia udah jadi juara satu kegis kampul Bukan cuma cantik berbatas Restasinya gak diragukan Leksibit bebet bobot kedua orang tuanya kita tahu Gak kayak si cebol yang ngaku-ngaku Duh dia cantik banget tanpa make up dan juga tertar Tulis netizen lain Kalian tadi komentar netizen yang malah ikut berduka dengan pilih timbonosat Syahini yang selanjutkan ditandingkan dengan Jan Sopro Misal sakitir berduka melihat optik in chat Enak jaman kokoni tulis aktif netizen Selain hal tersebut video rawa syahini Tersaat setelah menikah dengan Rino Berak yang berbicara tentang wanita Dan juga bicara kembali mencuat Banyak komentar netizen yang mengungkap omongan syahini dalam video tersebut merupakan sebuah steppingan belaka Sebelum dinikahi Rino Berak, Syahini nyaris dipinang Ustaz Solmet Sosok ini ungkap kebohongan besar ternyata Sebelum menikah dengan Rino Berak, sosok pendakwa Ustaz Solmet sempat digadang-gadang memiliki kedekatan dengan Syahini Bahkan kabar itu santer hingga digosipkan akan menikah Menyinggung hal tersebut, sosok mantan istri Ustaz Solmet, Dewi Yulia Wati mengungkap adanya kebohongan yang telah dilakukan Oleh da'i kondang itu yakni sadisukan dekat dengan pelantun lagu sesuatu Sindiran pedas pun dilayangkan oleh Dewi Yulia Wati yang telah berbohong karena memberikan kesaksian terkait hubungan dengan Syahini Kalau saya dibilang mau cari popularitas pada saat da'i digosipkan waktu dia bilang single Digosipkan dengan Syahini kan heboh ya, ujar Dewi Yulia Wati Lanjutnya Dewi mengaku jika mantan suaminya itu berbohong dengan mengaku single saat digosipkan dengan Syahini Saya bisa saja ngol bilang bohong tuh dia, saya mantan istrinya dia nggak single, ujar Dewi Isu kedekatan Syahini dengan Ustaz Solmet itu memang cukup ramai diperbincangkan Hal itu bermula saat Syahini menghadiri pengajian bulan Ramadan dan Ustaz Solmet sebagai pencerama dari acara tersebut Ramai dicodohkan hingga akhirnya Dewi Yulia Wati, buka suara terkait hal itu Berbeda dari pihak Syahini justru mengatakan jika wanita yang siapa injas itu hanya kagum dan tak ada lebih dari itu Yang mengagumi saja sebatas dia mengerti agama saja, biasa saja Terang Aisyarani Adik Syahini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!